Ular berkepala empat itu menerkam ke arah Gongsun Tae-in, dan Huoyu menyerang ke arah Tungku kekosongan besar. Huff, Gongsun Tae-in mendengus dengan jijik saat menghadapi serangan kuat ular berkepala empat itu. Setelah itu, Gongsun Tae-in mengirimkan pukulan sederhana dan kasar ke depan, menghasilkan tinju api abu-abu raksasa yang menghantam ular berkepala empat. Mengaum, ular berkepala empat itu tidak berhenti di hadapan tinju besar berwarna abu-abu yang menyala-nyala. Ia menyerang ke depan dengan ganas, dan ekor ular empat warna di belakangnya sekali lagi bersinar dengan sinar empat warna. Kemudian, seperti seekor naga yang mengayunkan ekornya, ia mengayunkan ke arah tinju besar berwarna abu-abu yang menyala-nyala. Ledakan, terjadi tabrakan hebat dan ledakan dahsyat. Di bawah ayunan keras dari ekor ular empat warna, tinju besar berwarna abu-abu meledak. Namun, tubuh besar ular berkepala empat itu terlempar karena kekuatan ledakan. Mengaum, 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 mengaum. Saat ia dikirim terbang, ular berkepala empat itu membuka mulutnya dengan marah. Kemudian, ia melolong kesakitan. Nampaknya ular berkepala empat itu mengalami kerugian besar dalam tabrakan tersebut. Melawan Gongsun Tae-in, jelas bukan tandingannya. Hah, dalam kehampaan di bawah, Huoyu telah mendekati tungku kekosongan besar. Tinjunya, yang terbakar dengan amukan api, menghantam tungku kekosongan besar. Pukulan ini dipenuhi dengan kebencian. Huoyu Zen hanya ingin menghancurkan tungku kekosongan besar ini. Dia hampir dimurnikan sampai mati di dalam. Dong, ledakan keras terdengar dari Great Void Furnace. Namun, pukulan keras Huoyu masih berpengaruh. Tungku kekosongan besar penyok olehnya. Tungku rusak. Istirahat untukku. Setelah itu, Huoyu meraung sekali lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan meninju sekali lagi. Huff. Saat ini, dengusan dingin terdengar di atas Huoyu. Gongsun Tae-in baru saja memaksa ular berkepala empat itu mundur dan sekarang berdiri dengan bangga di atas tungku kekosongan besar. Saat ini, tubuh Gongsun Tae-in terbakar api abu-abu. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan Great Void Furnace. Kemudian, Gongsun Tae-in dan Great Void Furnace berputar dengan cepat. Sebelum pukulan keras Huoyu mencapai mereka, mereka menjadi satu dengan Tungku dan berubah menjadi badai abu-abu yang menyala-nyala. Tinju yang menyala itu menghantam badai abu-abu yang menyala-nyala. Ah! Kemudian, suara Ah yang menyakitkan keluar dari mulut Huoyu. Dia juga dikirim terbang seperti ular berkepala empat. Ular berkepala empat dan Huoyu jelas bukan tandingan Gongsun Tae-in. Sembilan petir muncul di dunia. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang familiar terdengar di antara langit dan bumi. Ledakan, 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 guntur terdengar lagi. Sembilan sambaran petir menyambar dari langit menuju badai kelabu yang menyala-nyala. Apa yang sedang terjadi, adalah, tubuh iblis, aman dan sehat. Di bawah medan perang, pusaran air abu-abu yang diciptakan oleh Gongsun Tae-in telah sepenuhnya menghilang. Sosok muda itu muncul lagi di hadapan semua orang. Namun, semua orang menemukan bahwa tubuh iblis Sifeng tidak terluka sama sekali setelah ditelan oleh pusaran air yang menyala-nyala. Setelah itu, seseorang buru-buru memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Jangan lupa. Ini adalah tubuh iblis. Tubuh iblis abadi yang legendaris. Itu benar. Saat suara itu terdengar, penonton bereaksi satu demi satu. Dia adalah tubuh iblis. Tubuh iblis yang keluar dari guntur hitam penghancur iblis. Dia terluka sangat parah oleh Demon Destroying Black Thunder, tapi dia pulih begitu cepat di depan mata kita. Ini adalah tubuh yang abadi. Gongsun Tae-in seharusnya terluka parah setelah ditelan oleh kekuatan itu. Namun, Gongsun Tae-in terjerat oleh putra Suci Huoyan dan ular berkepala empat untuk sementara waktu, yang memberi Anda kesempatan untuk bernapas. Tubuh setan. Tubuh seperti ini sungguh menakutkan. Di medan perang, pusaran air abu-abu bertabrakan dengan keras dengan guntur hitam. Guntur hitam itu seperti naga hitam ganas, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Pusaran air itu seperti naga abu-abu menyala, menari dengan liar. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dengan dingin setelah menggunakan sembilan guru kehancuran. Pada saat ini, dua sosok muncul di samping si Feng. Mereka terbakar dengan api. Itu adalah Huoyu. Itu adalah ular berkepala empat dengan tubuh ular besar dan empat kepala ular besar. Bos, Huoyu berteriak pada si Feng setelah tiba. Huoyu sudah tahu bahwa dia dan keempat ular itu terperangkap ditunggu kekosongan besar dan hampir dimurnikan sampai mati. Jika bukan karena, iblis ini, dia mungkin akan berubah menjadi abu. Oleh karena itu, Huoyu berterima kasih kepada si Feng saat ini. Awalnya, si Feng tidak lebih dari seekor semut di matanya. Namun, ketika si Feng menerobos, petir pemusnahan setan hitam yang kuno dan legendaris turun dari langit. Saat guntur hitam penghancur iblis muncul, Huoyu juga sangat terkejut. Demon Extinguishing Black Thunder yang legendaris dan Immortal Devil Body yang legendaris bahkan lebih aneh daripada fisik dewa apinya. Terlebih lagi, iblis ini hanya ada di alam bintang dua setengah. Bahkan dia sangat takut dengan sembilan petir hitam yang baru saja dia lepaskan. Dapat dikatakan bahwa Huoyu, yang awalnya memandang rendah si Feng dan tidak mau tunduk pada si Feng, kini diyakinkan oleh si Feng. Inilah dunianya, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika Anda ingin meyakinkan orang lain, Anda harus menunjukkan kekuatan yang besar. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan luncurkan serangan terkuatmu untuk menekan Great Void Furnace itu. Melihat Huoyu dan ular besar berkepala empat tiba, dia buru-buru memesannya. Si Feng sudah tahu bahwa memang sulit baginya untuk menekan kuali kekosongan besar sendirian. Itu sebabnya dia membiarkan dirinya melawan kekuatan pusaran api. Dia ingin melepaskan Huoyu dan ular berkepala empat, dan kemudian menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan Gongsun Taeyin, yang dirasuki oleh Great Void Cauldron. Di bawah kekuatan pusaran api, si Feng memang terluka parah seperti yang dikatakan orang lain. Namun, seperti yang dikatakan orang lain, dia memiliki tubuh iblis abadi. Memanfaatkan waktu ketika Gongsun Taeyin dan Huoyu bertarung, dia pulih dari luka-lukanya. Oke, mendengar kata-kata si Feng, Huoyu buru-buru menjawab. Kemudian, nyala api yang dahsyat di tubuhnya melesat ke langit. Sosok Huoyu bergerak dan bergegas menuju guntur hitam yang dahsyat dan pusaran api abu-abu. Mengaum. Di saat yang sama, ular berkepala empat itu juga mulai bergerak. Ekor ular empat warna di belakangnya sekali lagi siap melancarkan serangan terkuatnya. Pada saat ini, segel tangan kuno dan misterius si Feng terbentuk kembali. Sembilan guntur, muncul. Ledakan, 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 ledakan. 1112. Sembilan guruh muncul. Tebasan api. Mengaum. Si Feng, Huoyu, dan ular berkepala empat meraung serempak, dan sembilan guntur hitam menghantam lagi. Kemudian, api yang keluar dari tubuh Huoyu berubah menjadi pedang api raksasa dan menebas badai abu-abu yang menyala-nyala. Ular berkepala empat meraung dan mengayunkan ekor ular empat warnanya dengan keras lagi. Boom, 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 boom. Untuk sesaat, badai kelabu yang menyala-nyala menjadi sangat dahsyat. Tiga pembangkit tenaga listrik bergabung untuk melawan Gongsun Tae-in. Gongsun Tae-in memang Gongsun Tae-in. Jika Gongsun Tae-in menang, apa yang akan terjadi? Jika itu masalahnya, maka Gongsun Tae-in akan benar-benar memiliki Tae-in yang tak terkalahkan. Mengaum. Pada saat ini, raungan ganas terdengar di medan perang yang penuh kekerasan. Itu suara Gongsun Tae-in. Mengaum. 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 Setelah suara gemuruh dibunyikan, serangkaian lolongan terdengar terus-menerus. Raungan berikut dibuat lagi oleh Gongsun Tae-in, tetapi juga terdengar seperti auman binatang buas. Saya tidak percaya auman gubernur kota Gongsun menjadi seperti ini. Dia, siksaan macam apa yang dia alami. Kata seseorang setelah mendengar auman seperti binatang itu. Itu, tampaknya gubernur kota Gongsun dikalahkan oleh tiga pembangkit tenaga listrik. Tetapi ini tetap merupakan kekalahan yang gemilang. Bahkan jika gubernur kota Gongsun meninggal di sini hari ini, saya masih mengingat legendanya. Saya masih ingat seorang pria bernama Gongsun Tae-in. Mengaum. Mengaum. Guntur hitam yang mengamuk dan pedang yang menyala-nyala telah berubah menjadi api yang berkobar dan menelan badai kelabu yang menyala-nyala. Empat mulut besar ular berkepala empat terus-menerus menyemburkan api merah, badai pasir kuning, hujan es biru, dan guntur ungu, yang menyapu menuju badai. Ekor ular empat warna juga terus-menerus menyerang. Pada saat ini, Sifeng memerintahkan lagi, terus menyerang. Jangan biarkan dia punya kesempatan untuk bernapas. Dipahami. Jawab Huoyu. Mengaum. Ular berkepala empat itu juga meraum. Kemudian, api yang berkobar keluar dari tubuh Huoyu, mengembun menjadi serangan yang kuat. Dan Sifeng sekali lagi membentuk segel tangan kuno. Ledakan, 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 ledakan lain terdengar. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur berkeping-keping oleh energi yang mengamuk dan ganas. Huff. Ini tentang waktu. Pada saat ini, Sifeng melihat ke arah kehampaan yang kejam dan merasakan gerakan di sana. Dia mencibir dan berkata, hitam. Lebih baik meledakannya beberapa kali lagi agar aman. Tua itu, Huoyu menjawab setelah mendengar kata-kata Sifeng. Disusul dengan pukulan lainnya. Mengaum. Ular berkepala empat itu terus menyemburkan api dan menyerang. Sifeng sudah berhenti. Kali ini, ini bisa dianggap pertarungan sengit. Lambat laun, serangan Huoyu dan ular berkepala empat juga berhenti. Perlahan-lahan, energi kekerasan itu surut. Aduh. Mengaum. 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 Pada saat ini, serangkaian raungan terdengar. Saat ini, Gongsun Tae Yin perlahan muncul. Namun, Gongsun Tae Yin saat ini tampaknya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sebelumnya, dia sangat marah hingga rambutnya mengjulang ke langit. Kini, rambut panjangnya hangus seluruhnya. Setelah dibombardir oleh kekuatan tulang yang mengamuk, tubuhnya juga dipenuhi daging busuk. Wajahnya yang compang kemping meraung keras ke arah Sifeng, Huoyu, dan ular berkepala empat. Perlahan, saat energi dari kehampaan terus surut, tungku kekosongan besar di bawah kaki Gongsun Tae Yin perlahan-lahan muncul. Namun, Great Void Furnace sekarang sudah compang kemping, sama seperti Gongsun Tae Yin. Meskipun itu adalah artefak demigot tingkat demigot Samsung, ia tidak dapat menahan pemboman yang begitu dahsyat. Tungku kekosongan besar pada dasarnya telah dihapuskan. Pada saat ini, sosok Sifeng perlahan melayang menuju Gongsun Tae Yin, dan dia berteriak dengan suara rendah, tungku kekosongan besar. Kekuatan jiwa Sifeng sangat sensitif. Dia sudah merasakan bahwa Gongsun Tae Yin dan Great Void Furnace telah terluka parah dan benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Namun, meski dia tidak kehilangan kemampuannya untuk bertarung, lalu kenapa? Dia tidak bisa menghadapinya sendirian. Dia masih memiliki dua budak yang sepenuhnya patuh padanya. Manusia, dasar manusia tercelah. Anda memiliki keuntungan yang tidak adil. Ketika Gongsun Tae Yin melihat Sifeng datang, wajahnya yang busuk menjadi lebih ganas, dan dia penuh kebencian terhadap Sifeng. Mendengar perkataan Gongsun Tae Yin, Sifeng mendengus lagi dan berkata, Huh! Yang ada hanya kemenangan dan kekalahan. Hidup dan mati. Jika kalah, kamu harus mati. Ben Sao, saya tidak peduli apakah Anda adalah tungku kekosongan besar atau Gongsun Tae Yin. Saat dia berbicara, Sifeng mengulurkan tangan kanannya ke arah Gongsun Tae Yin. Hah! Namun, pada saat ini, Gongsun Tae Yin tiba-tiba berteriak pada Sifeng. Tiba-tiba, nyala api abu-abu keluar dari mulutnya dan melonjak menuju Sifeng. Sepertinya dia masih punya rencana cadangan. Namun, Sifeng tidak menghindari api abu-abu itu. Dia berteriak dengan dingin, beraninya kamu menolak ketika kamu berada dalam situasi seperti ini. Anda hanya melakukan perjuangan mati-matian. Pada saat yang sama, Guntur Hitam yang dahsyat tiba-tiba meledak dari tangan kanan Sifeng. Api abu-abu itu segera dihancurkan oleh Guntur Hitam. Hmm! Pada saat ini, Sifeng mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tepat ketika api abu-abu melonjak ke arahnya, dia sudah merasakan seutas jiwa lemah keluar dari tubuh Gongsun Tae Yin dan melintas ke langit. Jiwa itu adalah roh perangkat Great Void Furnace yang telah merebut tubuh Gongsun Tae Yin. Roh perangkat itu juga berbentuk api abu-abu dan hanya seukuran telapak tangan. Mau lari, melihat roh perangkat, Sifeng mencibir lagi. Jika roh perangkat berada dalam kondisi puncaknya, dia mungkin harus berhati-hati. Namun, pada saat ini, ia telah terluka parah oleh Gongsun Tae Yin dalam pertempuran dan hampir mencapai akhir masa pakainya. Jeyu, segel yang mengguncang jiwa. Segera, Sifeng berteriak dengan suara rendah. Segel penggetar jiwa Jeyu diluncurkan menuju roh perangkat Tungku kekosongan besar. Ah! Tiba-tiba, di bawah serangan jiwa Sifeng, jeritan melengking dan menyakitkan terdengar dari langit. Roh perangkat Great Void Furnace langsung terguncang oleh serangan jiwa Sifeng. Kemudian, keterampilan dunia bawah Jeyu Sifeng mulai beroperasi, dan kekuatan jiwanya siap untuk melahap roh perangkat. Semangat perangkatnya adalah Samsung Demi-God Device Spirit. Bagi Sifeng, itu jelas merupakan tonik yang bagus untuk kekuatan jiwanya. Dalam sekejap, pusaran spiritual yang tak terlihat telah muncul di depan dahi Sifeng. Setelah itu, menyebar seperti gelombang, menunggu artifak spirit turun. Semangat perangkat Demi-God Samsung. Setelah melahapnya, kekuatan jiwa Ben Sao seharusnya bisa mencapai puncaknya. Melahap segumpal roh artefak pesilat setengah Dewa Bintang Tiga bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. 1113. Artefak spirit yang melarikan diri dirobohkan oleh Sifeng. Ia mengeluarkan teriakan enggan dan sedih saat ia berjuang di udara. Namun, saat Sifeng melihat roh artefak dari tungku kekosongan besar yang sedang berjuang, sudut mulutnya melengkung menjadi seringai menghina. Orang ini, setelah menyebabkan keributan besar, akhirnya membunuhnya sepenuhnya. Segera, roh artefak tungku kekosongan besar jatuh ke pusaran jiwa yang tak berbentuk. Ah, ah, saat ia menjerit kesakitan, roh artefak tungku kekosongan besar dari tungku kekosongan besar, yang berbentuk api abu-abu, terus-menerus dihancurkan oleh pusaran jiwa. Roh artefak demigod Samsung sudah cukup untuk memungkinkan kekuatan jiwa Sifeng mencapai puncak tingkat Kaisar Bintang Sembilan. Faktanya, dengan kekuatan jiwa Samsung demigod Artifak Spirit yang kuat, ia tidak hanya akan mencapai puncak tingkat Kaisar Bintang Sembilan. Jika kekuatan jiwa Sifeng dapat terus menerobos, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai puncak roh artefak pesilat setengah Dewa Bintang Satu. Namun, kekuatan jiwa Sifeng telah mencapai hambatan tingkat Kaisar Bintang Sembilan. Sifeng masih belum memiliki petunjuk sedikitpun tentang cara menerobos ke alam demigod. Segera setelah itu, roh artefak tungku kekosongan besar dihancurkan oleh pusaran jiwa. Tangisan sedihnya sudah berhenti, kesadarannya telah hancur, dan berubah menjadi energi jiwa murni. Kekuatan jiwa Sifeng sudah mulai melahap roh artefak dengan liar. Di bawah energi jiwa murni Samsung demigod Artifak Spirit, kekuatan jiwa Sifeng meningkat dengan cepat. Segera, kekuatan jiwa Sifeng telah mencapai tingkat Kaisar Bintang Sembilan. Namun, energi jiwa murni masih tidak terbatas. Sifeng terus menyerapnya dengan liar. Hmm, pada saat ini, Sifeng tiba-tiba merasakan gerakan aneh di tangan kanannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tanda pedang berwarna merah darah di jari tengahnya bersinar dengan cahaya merah darah iblis. Sifeng merasakannya sejenak. Dia menyeringai dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini sebenarnya terbangun pada saat yang genting ini. Bagus, tepat pada waktunya untuk memberi manfaat bagi Anda. Mengaum. Tiba-tiba, suara lolongan terdengar. Sosok besar berwarna merah darah muncul dari jari tengah kanan Sifeng. Ia memiliki tanduk di kepalanya, dan tubuhnya ditutupi sisik berwarna merah darah. Wajahnya garang dan garang. Itu adalah roh artefak dari roh artefak pedang haus darah, binatang darah. Demigot roh artefak roh artefak roh artefak roh demigot roh artefak roh demigot roh artefak roh demigot roh artefak. A. Punya. Setelah sosok raksasa itu muncul, ia bersinar dengan cahaya merah darah iblis yang tidak normal dan memancarkan aura dingin yang tidak normal. Menurut legenda Benua Tianheng, binatang yin darah pada mulanya adalah binatang ilahi dari zaman kuno. Sekarang setelah berevolusi menjadi binatang ilahi bintang satu setengah, ia memiliki aura kuno. Pada saat ini, sosok besar berwarna merah darah menengadah ke langit dan meraum dengan marah. Langit dan bumi berguncang karenanya. Apa? Apa itu? Begitu blut bis muncul, teriakan kejutan terdengar dari jauh. Meskipun blut bis hanyalah roh artefak demigot bintang satu, namun hal itu memberi mereka perasaan kuno dan sunyi. Setan barbar demigot bintang satu biasa tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Mungkinkah itu keturunan binatang surgawi dari zaman kuno? Dan tipe dengan garis keturunan yang sangat murni. Keturunan binatang ilahi dari zaman kuno. Ya Tuhan, apa latar belakang si Feng, tubuh iblis abadi? Putra Suci Huoyan memanggilnya bos, dan dia bahkan memiliki ular piton berkepala empat yang kuat mengikuti perintahnya. Dia, dia bahkan memiliki keturunan binatang ilahi dari zaman kuno. Ini, perasaan ini, pada saat ini, Huoyu juga melihat ke atas ke langit. Dia melebarkan matanya dan menatap sosok besar berwarna merah darah yang muncul di langit. Bahkan dia sedikit kaget, apa latar belakang, iblis, ini. Kemudian, Bloodbeast menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan dua baris taring tajam yang setajam pedang. Ia menghisap dengan keras, dan bersama dengan si Feng, ia mulai melahap kekuatan jiwa dari tungku kekosongan besar. Semangat artefak. Bloodbeast adalah binatang iblis kuno aneh yang ada dalam bentuk jiwa. Ia tumbuh dengan melahap darah dan jiwa. Awalnya, si Feng sangat membutuhkan jiwa. Selama ini, dia hanya membiarkan Bloodbeast melahap darah, bukan jiwa. Untuk saat ini, kekuatan jiwa si Feng dengan panik melahap Blood Moonbeast. Segera, kekuatan jiwanya telah mencapai puncak tingkat kaisar bintang 9. Pemakan jiwanya telah berhenti. Adapun Bloodsadebeast, melahap jiwanya baru saja dimulai. Aduh-aduh-aduh. Aku, uh, pada saat ini, suara terkejut, lemah, dan menyakitkan terdengar. Itu adalah Master of the Great Wilderness, Gongsun Tae-in, yang masih berada di depan si Feng. Tampaknya roh artefak dari tungku kekosongan besar telah melarikan diri dari tubuh fisiknya dan membiarkan jiwanya mengambil alih tubuh fisiknya lagi. Namun saat ini, wajah compang kemping Gongsun Tae-in masih terlihat linglung. Melihat Gongsun Tae-in yang baru saja bangun, si Feng berteriak dengan dingin, Gongsun Tae-in. Anda, ketika Gongsun Tae-in mendengar teriakan dingin si Feng dan melihat si Feng di depannya, ekspresinya langsung berubah. Dia memandang si Feng dengan kebencian dan berkata, Kembalikan nyawa anakku. Eh. Gongsun Tae-in meneriaki si Feng dan ingin menyerang si Feng. Kemudian, tubuhnya bergetar hebat dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dengan cederanya saat ini, bagaimana dia bisa menyerang lagi? Saya, tubuh saya, ini, apa yang terjadi? Gongsun Tae-in menyadari situasinya saat ini. Segera setelah itu, pemandangan sebelum dia kehilangan akal sehatnya dengan cepat muncul di benaknya. Pada akhirnya, Gongsun Tae-in melihat ke arah Great Void Furnace, yang telah menjadi sangat rusak, dengan ngeri. Apakah kamu ingat sekarang, dasar anjing tua Gongsun Tae-in? Si Feng berkata dengan dingin saat melihat ekspresi wajah Gongsun Tae-in. Lalu, si Feng berkata, Kamu benar-benar bodoh. Kamu punya senjata, jadi kamulah yang harus mengendalikannya. Tapi kamu dimanfaatkan oleh senjata. Kamu bahkan lebih bodoh dari babi. Mendengar perkataan si Feng, Gongsun Tae-in membuka matanya lebar-lebar dan berteriak dengan marah pada si Feng, Kamu. Dia adalah penguasa hutan belantara besar Gunung Luo, eksistensi agung yang mengendalikan kehidupan dan kematian jutaan makhluk. Beraninya si Feng menyebutnya bodoh. Melihat Gongsun Tae-in yang marah, si Feng berkata dengan dingin, Apa? Kamu tidak setuju. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah wajah busuk Gongsun Tae-in dan berkata, Tidak ada gunanya meskipun kamu tidak setuju. Anjing tua Gongsun Tae-in, Anda telah menyinggung Ben-sau. Hari ini adalah hari kematianmu. Saat dia mengatakan ini, si Feng meraih wajah busuk Gongsun Tae-in dengan mata terbuka lebar. 1114 Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Gongsun Tae-in, yang wajahnya dicengkram oleh si Feng, bisa merasakan niat membunuh dingin si Feng. Suaranya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Apakah kamu takut? Si Feng bertanya sambil tersenyum dingin sambil menatap Gongsun Tae-in yang ketakutan. Jangan, jangan bunuh aku. Gongsun Tae-in, penguasa hutan belantara besar, memohon kepada si Feng dengan nada memohon. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang ingin mati. Hanya hidup adalah segalanya. Jika dia mati, tidak ada yang tersisa. Gongsun Tae-in melanjutkan, Selama kamu melepaskanku, hutan belantara besar akan menjadi milikmu mulai sekarang. Anda akan menjadi penguasa baru di hutan belantara besar. Di mata Gongsun Tae-in, si Feng tidak lebih dari seekor belalang yang melompat. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Namun, yang mengejutkannya, Gongsun Tae-in tidak pernah membayangkan bahwa dia, Gongsun Tae-in, akan benar-benar memintanya untuk menyelamatkan nyawanya. Dulu, Gongsun Tae-in akan mengira ini adalah lelucon. Di dunia ini, apapun bisa terjadi. Biarkan kamu pergi, itu tidak mungkin. Setelah mendengar perkataan Gongsun Tae-in, si Feng perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menginginkan nyawa Ben-sau. Siapapun yang menginginkan nyawa Ben-sau harus mati. Saat dia berbicara, tangan kanan si Feng, yang memegang wajah Gongsun Tae-in, bergerak sedikit. Tiba-tiba, kekuatan melahap yang kuat dihasilkan di tangan kanan si Feng. Ah! Saat ini, Gongsun Tae-in merasakan darah di tubuhnya mendidih. Perasaan yang sangat tidak nyaman memenuhi seluruh tubuhnya. Semua darah di tubuhnya mulai mengalir secara terbalik. Gongsun Tae-in melolong menyakitkan. Wajahnya yang compang kemping sangat terdistorsi, menjadi sangat ganas dan menakutkan. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Apakah saya, Gongsun Tae-in, akan mati? Ini, orang ini, dari mana asalnya? Saya tidak ingin mati. Saya adalah penguasa hutan belantara besar. Jika aku tahu ini akan terjadi. Xiao-san, bagaimana Anda menyinggung perasaannya? Kamu tidak hanya mati, tetapi kamu juga melibatkan ayahmu. Saya, ayahmu, tidak puas. Eh! Sebelum meninggal, serangkaian pemikiran melintas di benak Gongsun Tae-in. Ada kebencian, kebencian, dan penyesalan. Kemudian, lima anak panah darah keluar dari lima lubang Gongsun Tae-in. Tubuh Gongsun Tae-in dengan cepat mengerut. Segera, dia menjadi mayat yang layu. Penguasa hutan belantara gunung Luo, ahli demigot bintang tiga Gongsun Tae-in, telah jatuh. Pada saat kematian Gongsun Tae-in, kekuatan kematian dan darah segar di tubuhnya telah sepenuhnya dimakan oleh Sifeng. Mengaum. Pada saat ini, roh senjata pedang haus darah dan lolongan binatang Sue-in terdengar dari langit. Itu telah sepenuhnya melahap energi spiritual dari roh senjata Great Void Furnace. Mendengar lolongan binatang Sue-in lagi, Sifeng mengangkat kepalanya dan melihat sosok besar berwarna merah darah yang menutupi langit. Dia tertawa dan berkata, kamu belum kenyangkan. Masih ada lagi. Saat Sifeng tertawa, dia tiba-tiba berpikir. Gumpalan mayat Gongsun Tae-in yang layu terbang keluar dari antara alisnya dan menuju binatang Sue-in di langit. Karena dia telah dikalahkan dan dibunuh oleh Sifeng, jiwanya tentu saja tidak akan selamat. Melihat gumpalan jiwa beterbangan, wajah ganas binatang Sue-in sekali lagi membuka mulutnya yang besar dan menyedot jiwa Gongsun Tae-in ke dalam mulutnya. Kemudian, ia mulai mengunyah dengan keras. Segera setelah itu, sosok besar berwarna merah darah dari binatang Sue-in tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah darah yang terang. Setelah melahap roh senjata dari tungku kekosongan besar dan jiwa Gongsun Tae-in, ia berhasil berevolusi menjadi alam demigod bintang dua. Saat binatang Sue-in berhasil berevolusi, Sifeng tiba-tiba melihat tanda pedang berwarna merah darah di jari tengahnya berkedip dengan cahaya merah darah. Binatang Sue-in telah berevolusi. Itu telah berevolusi juga. Eh, merasakan evolusi pedang haus darah, Sifeng berteriak kaget. Awalnya, Sifeng telah menjadikan binatang Sue-in sebagai roh senjata pedang haus darah. Faktanya, keduanya merupakan entitas yang terpisah. Pedang haus darah adalah pedang haus darah, dan binatang Sue-in adalah binatang Sue-in. Sama seperti sebelumnya, ketika pedang haus darah berevolusi, binatang Sue-in mungkin tidak berevolusi. Namun, ketika binatang Sue-in berevolusi, pedang haus darah mungkin tidak berevolusi. Faktanya, binatang Sue-in baru saja tinggal di pedang haus darah. Namun, kali ini, setelah binatang Sue-in melahap cukup kekuatan jiwa untuk berevolusi, pedang haus darah juga telah berevolusi. Sepertinya setelah sekian lama, binatang Sue-in telah sepenuhnya menjadi roh senjata dari pedang haus darah. Binatang dan pedang telah menyatu sepenuhnya, kata Si Feng. Setelah ini, binatang Sue-in melolong lagi. Kemudian, tubuh besar berwarna merah darahnya berangsur-angsur menghilang dan kembali ke tanda pedang berwarna merah darah di tangan kanan Si Feng. Pada saat ini, tangan kanan Si Feng mengendur. Tubuh Gongsun Tae-in yang layu jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Betapapun mulianya Gongsun Tae-in ketika dia masih hidup, dia tidak berbeda dengan anjing liar setelah dia meninggal. Tidak pasti apakah ada orang yang datang untuk mengambil jenazahnya. Gongsun Tae-in memiliki tiga orang putra. Putra ketiga, Gongsun Yuan, tewas di tangan Si Feng. Putra kedua, Gongsun Hao, dikabarkan gagal mewarisi kekuatan besar Gongsun Tae-in. Dia lemah dan sakit-sakitan sejak dia masih kecil. Dia meninggal pada usia 12 tahun. Putra tertua, Gongsun Jie, telah meninggalkan keluarga Gongsun bertahun-tahun yang lalu karena alasan yang tidak diketahui dan belum kembali lagi sejak saat itu. Pada tahun-tahun ini, bisa dikatakan putra ketiganya, Gongsun Yuan, selalu berada di sisi Gongsun Tae-in. Dalam benak masyarakat, Gongsun Yuan lambat laun menjadi penerus Gongsun Tae-in. Namun, Gongsun Yuan tidak hanya gagal mewarisi keluarga Gongsun, tetapi ia juga terbunuh. Nyawa ayahnya juga dikorbankan karena dia harus dikatakan bahwa ini adalah tragedi bagi keluarga Gongsun. Orang-orang dari berbagai klan dan suku menatap kosong ke arah tubuh layu yang jatuh ke tanah. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Untuk sesaat, dunia kembali terdiam. Seolah-olah mereka ingin menggunakan keheningan ini untuk mengusir mantan penguasa alam liar besar mereka. Meskipun Gongsun Tae-in telah berubah menjadi mayat yang mengering, sosok emasnya yang perkasa masih muncul di benak orang-orang. Kemuliaan dan keberanian masa lalunya. Dia adalah penguasa hutan belantara selama bertahun-tahun. Dia adalah penguasa Great Wilderness City, Tae-in yang tak terkalahkan. Sudah berakhir, begitu saja. Gongsun Tae-in pada akhirnya tetap mati. Setelah hening beberapa saat, seseorang tiba-tiba angkat bicara dan menghela nafas penyesalan. Tuan kami. Tuan abadi kita. Tuan yang paling kuat. Mulai saat ini, hutan belantara besar Luosian memiliki Tuan baru. Saat ini, banyak orang kembali melihat sosok muda itu. Dengan kematian Gongsun Tae-in, hutan belantara besar Luosian pasti akan memiliki Tuan baru. Tuan muda baru dari satu generasi perlahan bangkit. 1115. Setelah membunuh Gongsun Tae-in, Sifeng mengalihkan pandangannya ke depan, kiri, dan kanan. Dia sedang melihat kerumunan padat yang mengelilinginya. Ketika tatapan Sifeng menyapu mereka, para penonton tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah terlihat jelas. Tubuh mereka menjadi dingin, dan banyak orang tanpa sadar mundur di bawah tekanan yang tak terlihat. Sifeng melirik orang-orang ini, lalu mengalihkan pandangannya dan mengabaikan mereka. Kemudian dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke Great Void Furnace yang rusak parah yang telah dibombardir oleh mereka. Namun, meskipun tungku kekosongan besar rusak, dan meskipun Sifeng tidak memahami cara pemurnian, dia tahu bahwa beberapa bahan tungku ini dapat dipecah dan digunakan kembali. Bagaimanapun, Great Void Furnace ini terbuat dari bahan demigot yang langka. Mengikuti prinsip tidak menyanyiakan apapun, Great Void Furnace yang rusak bersinar dengan lampu merah darah. Setelah lampu merah darah jatuh, itu disedot ke dalam ruang tablet batu darah oleh Sifeng. Masalah hutan belantara Gunung Luo telah berakhir, dan sekarang saatnya berangkat ke jurang jahat. Kemudian, cincin tulang putih muncul di tangan kanan Sifeng. Cincin tulang putih ini diperoleh Sifeng setelah dia membunuh Patriar Klan Naga Piton dengan bantuan Naga Guntur Hitam. Pada saat itu, Sifeng sudah merasakan bahwa peta nevarius abis ada di dalamnya. Kemudian, sambil berpikir, peta kulit binatang baru muncul di tangan Sifeng. Dengan jabat tangannya, peta kulit binatang itu dibuka olehnya. Kemudian, mata Sifeng mulai memindai peta kulit binatang. Segera, dia menemukan hutan belantara Gunung Luo, area di mana dia berada sekarang. Lalu, mata Sifeng terus bergerak di sekitar peta. Ada beberapa garis merah di peta, dan garis merah ini adalah jalan menuju nevarius abis. Karena itu adalah rute menuju nevarius abis, tujuannya sudah ditandai secara alami. Hai, ini adalah peta menuju nevarius abis, kata Huoyu sambil datang ke sisi Sifeng dan secara tidak sengaja melirik peta di tangan Sifeng. Lalu, ekspresinya sedikit berubah. Matanya melebar saat dia memandang Sifeng seolah-olah dia melihat hantu. Jangan bilang padaku. Jangan bilang kamu akan pergi ke nevarius abis. Dia tidak bisa tetap tenang. Jika, iblis, ini benar-benar ingin pergi ke nevarius abis, lalu bagaimana dia bisa melepaskanku? Aku harus pergi juga. Tuan muda ini sedang mempelajari peta ini. Karena saya sedang mempelajarinya, bagaimana menurut Anda? Setelah mendengar kata-kata Huoyu, tatapan Sifeng beralih dari peta kulit binatang dan menoleh untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Ini, apakah kita benar-benar akan pergi? Mendengar kata-kata Sifeng, Huoyu yakin bahwa, iblis jurang, ini memang sedang menuju ke jurang jahat. Meskipun Huoyu adalah putra suci yang kuat dari tanah suci yang berapi-api, dia masih sangat waspada terhadap tempat-tempat seperti jurang nevas. Ya, jawab Sifeng dengan tenang. Jalan kembali ke benua surgawi yang berada di nevas abis. Tidak peduli apa yang ada di sana, Sifeng harus pergi ke sana. Huoyu berkata, bisakah kita membicarakan masalah ini di antara kita? Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Nyatanya, tidak ada kebencian yang mendalam antara Anda dan saya. Selama kamu melepaskanku, aku bersumpah kebencian di antara kita akan dihapuskan mulai sekarang. Aku tidak akan merepotkanmu lagi di masa depan. Juga, saya dapat memberi Anda satu set keterampilan tempur demigot Samsung. Bagaimana dengan itu? Biarkan kamu pergi, Anda mendapat imbalan satu set keterampilan tempur demigot Samsung. Mendengar perkataan Huoyu, Sifeng menyeringai dan bertanya lagi, jika Ben Sao memintamu untuk menyerahkan semua keterampilan tempur yang telah kamu pelajari sekarang. Apakah Anda berani untuk tidak menyerahkannya? Kamu, setelah mendengar kata-kata Sifeng, Huoyu melontarkan kata, kamu, dengan ekspresi agak gelisah. Kemudian, Huoyu tiba-tiba menelan kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. Huoyu ingin menyapa 18 generasi nenek moyang, iblis ini. Namun, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa kemungkinan besar begitu dia mulai menyapa mereka, dia akan mulai menderita rasa sakit yang datang dari lubuk jiwanya dan membuatnya berharap dia mati. Mudah untuk melampiaskan amarahnya, tetapi harga yang harus dibayar untuk itu terlalu mahal. Kenapa? Apakah kamu membenci kata-kataku? Sifeng menatap Huoyu, dan nadanya perlahan menjadi dingin. Tidak, 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 tentu saja tidak, Huoyu buru-buru menjelaskan, dan kemarahan yang awalnya muncul di wajahnya dengan cepat menghilang. Lalu, Huoyu menghela nafas dalam hatinya. Dilihat dari nada dan sikap, iblis ini, sepertinya tidak ada ruang untuk berdiskusi. Terlebih lagi, jika iblis seraka ini benar-benar ingin dia menyerahkan semua keterampilan tempur yang telah dia pelajari, dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya, di bawah siksaannya. Berengsek, mengapa saya memprovokasi, iblis, ini tanpa alasan pada saat itu. Aku, Huoyu, sungguh tercelah. Sifeng sudah menghafal peta nefas abis. Dengan sedikit gerakan tangan kanannya, dia mengembalikan peta kulit binatang itu ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat ini, Sifeng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat kerumunan ribuan orang di depannya. Kerumunan itu adalah suku penyihir gunung yang jahat. Sifeng menatap sosok hitam itu dan berkata, aku akan segera menuju ke nefas abis. Aku akan segera menuju ke nefas abis. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Terakhir kali, Sifeng juga meragu-ragu karena dia tahu bahwa jalan menuju benua surgawi hang adalah melalui nefas abis. Sekarang Sifeng siap untuk pergi, dia bertanya lagi padanya. Jurang nefas. Dia ingin pergi ke nefas abis. Sifeng dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke nefas abis, menyebabkan serangkaian seruan. Bagi orang-orang di benua Wastelen, nefas abis seperti neraka yang penuh dengan setan. Itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang jahat. Bunuh Tuan Kota Gongsun. Dia ingin melarikan diri ke nefas abis. Tapi itu tidak mungkin. Tuan Kota Gongsun sudah meninggal. Di hutan belantara besar gunung luo kita, siapa yang bisa melakukan apa saja padanya? Mungkinkah, dia datang dari nefas abis? Seseorang sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru. Iblis dari jurang nefas. Dia telah memusnahkan klan Yan, patriark klan Tanah, Tuan Muda Ketiga Keluarga Gongsun, Baiya Yang Ajaib, dan patriark suku Nagapiton. Dia telah mengubah suku Nagapiton menjadi tumpukan puing. Belum lama ini, dia membunuh prajurit ilahi gagak hitam dari suku gagak hitam dan patriark suku gagak hitam, Bai Jun. Bahkan penguasa hutan belantara besar gunung luo, Gongsun Tae-in, mati di tangannya. Hutan belantara besar gunung luo kita telah dijungkir balikkan olehnya sendirian. Tidak peduli apa, tidak peduli dari mana asalnya. Latar belakang orang ini tentu tidak sederhana. Mengikuti pandangan Si Feng, orang-orang dari berbagai suku melihat ke arah suku penyihir gunung jahat. 1116. Di antara kerumunan anggota suku penyihir gunung, Wu Zhao melihat tubuh iblis abadi sedang memandangi putrinya, Wu Luo. Dia pasti mengucapkan kata-kata itu kepada putrinya, Wu Luo. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang mengenalnya. Terlebih lagi, dia telah berjanji pada putrinya bahwa dia akan menghajarnya tanpa Tuhan. Wu He memandang putrinya, Wu Luo, dan bertanya dengan cemas, Wu Luo, apakah kamu akan pergi ke nefas abis? Jurang yang salah. Aku, Wu Luo melontarkan kata, aku, ketika dia mendengar kata-kata ayahnya. Si jubah hitam, Wu Luo, menoleh dan menatap Si Feng di kejauhan. Meski aku tertarik dengan kampung halamanmu, aku tidak ingin pergi ke nefas abis, jawabnya. N, Si Feng mengangguk acu tak acu setelah mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, mengungkapkan pemahamannya. Semua orang sangat takut pada jurang nefas, dan bahkan putra suci Huoyan pun tidak terkecuali. Kampung halaman, jurang yang salah. Tampaknya tubuh iblis abadi benar-benar berasal dari nefas abis. Seseorang berseru setelah mendengar jawaban si jubah hitam kepada Si Feng. Banyak orang sudah percaya bahwa tubuh iblis abadi benar-benar berasal dari nefas abis. Dan di nefas abis, pasti dari latar belakang yang luar biasa. Pikiran Si Feng bergerak. Awo, raungan marah terdengar. Pada saat ini, ular berkepala empat tiba di bawah Si Feng. Sosok Si Feng dan Huoyu segera berdiri dengan bangga di atas ular biru besar itu. Ayo pergi. Si Feng bergumam lagi. Awo, ular berkepala empat itu meraung lagi. Kemudian, tubuh ular besarnya tiba-tiba bergerak, dan terbang ke arah utara dengan kecepatan tinggi. Kerumunan di utara buru-buru mundur ketika mereka melihat empat badan iblis abadi dan putra api-api suci terbang ke arah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mundur ketika melihat ketiga makhluk kuat ini? Untuk sesaat, kerumunan di utara menjadi sangat kacau. Namun, ketika ular berkepala empat itu tiba, sebuah lorong void yang lebar telah terbentuk. Ular berkepala empat itu menerobosnya dan dalam sekejap mata, ia berlari ke kehampaan tak berujung di depan dan menghilang dari pandangan semua orang. Hilang. Setelah tubuh iblis abadi ini menjungkir balikan seluruh hutan belantara besar gunung Luo, akhirnya ia pergi. Di puncak gunung tidak jauh dari suku naga piton, gadis muda suku naga piton, Chang San, masih bersembunyi di pegunungan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kedengkian saat dia menatap kehampaan tempat ular berkepala empat itu menghilang. Si Feng, kamu menghancurkan rumahku. Dia membunuh ayahku. Aku, Chang San, mempunyai permusuhan yang tidak dapat didamaikan denganmu. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu menyesal, dan aku akan membuatmu membayar harga atas tindakanmu hari ini. Ah, aku, Chang San, bersumpah. Dalam kehampaan tidak jauh dari reruntuhan wilayah klan naga piton, sesosok tubuh muda terlihat samar-samar di tengah awan. Wajah orang ini ditutupi kain hitam, namun matanya seperti bintang. Dia adalah putra suci dari fraksi neraka, Sawen. Kembali ke pemakaman dewa monster, putra suci neraka, Sawen telah menggunakan keterampilan tempur Samsung demigod, Lone Star Swat. Pedang Lone Star telah menembus tubuh si Feng. Lone Star Swat hanyalah keterampilan tempur Samsung demigod, namun terdaftar sebagai salah satu keterampilan tempur pamungkas fraksi neraka sebagai keterampilan tempur Samsung demigod. Sungguh luar biasa dan misterius. Setelah Lone Star Swat digunakan, selama targetnya terluka ringan, mereka akan selamanya ternoda oleh aura Lone Star Swat. Bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari indera pemilik Lone Star Swat. Sawen belum lama keluar dari pemakaman dewa monster, tetapi begitu dia keluar, dia menggunakan pedang Lone Star untuk merasakan aura si Feng dan melacaknya di sini. Dia telah melihat si Feng bergabung dengan Fire Desiree dan ular berkepala empat untuk melawan Gongsun Taeyin. Aura yang dipancarkan Sawen saat ini menunjukkan bahwa dia telah menjadi demigod bintang tiga setelah keluar dari pemakaman dewa iblis. Saat dia keluar dari pemakaman dewa monster, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh pemuda yang telah menyinggung perasaannya. Namun, dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang mengejutkan setelah datang ke sini. Serangan sembilan guru yang dipanggil telah membuatnya sangat waspada. Dia ingin membunuh si Feng, tetapi karena dia waspada dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dengan satu serangan, Sawen menahannya. Pembunuh seperti mereka, ketika mereka mengincar mangsa yang kuat, akan mencari peluang mutlak untuk melancarkan serangan fatal. Itulah jalan seni bela diri dan jalan para pembunuh. Tubuh Sawen, yang tersembunyi di balik awan, melintas dengan tenang ke arah utara. Dia terus melacak si Feng, mencari peluang untuk membunuhnya dengan satu serangan. Matahari terbit dan terbenam, siang dan malam silih berganti. Dalam sekejap mata, sepuluh hari telah berlalu sejak pertempuran terakhir si Feng dengan suku naga piton. Saat itu malam hari, dan ular besar berkepala empat itu masih terbang cepat di kegelapan. Meskipun alam seni bela diri di benua Wastelen tidak ada bandingannya dengan benua Tianheng, si Feng telah belajar dari The Black Robe bahwa formasi teleportasi luar angkasa sangat langka di benua Wastelen. Ketika si Feng bertanya pada si jubah hitam, si jubah hitam mengatakan bahwa tidak ada formasi teleportasi luar angkasa di hutan belantara Gunung Luo. Bahkan satu-satunya kota kuno, Great Desolation City, tidak memilikinya. Karena tidak ada formasi teleportasi luar angkasa di hutan belantara Gunung Luo, si Feng dan yang lainnya pasti telah terbang sampai ke jurang nefas. Namun, hutan belantara Gunung Luo begitu luas sehingga bahkan ular berkepala empat, yang telah terbang dengan kecepatan kilat selama sepuluh hari sepuluh malam, tidak dapat terbang keluar dari hutan belantara Gunung Luo. Pada saat ini, selain si Feng dan Huoyu, gadis cantik dari suku naga, Zia, berada di atas kepala ular biru. Karena ular berkepala empat berada di dunia luar, dan Zia telah berkultivasi dengan bantuan kekuatan misterius ular berkepala empat, si Feng mungkin juga memanggilnya keluar. Pada saat yang sama, dia ingin dia memperluas wawasannya dan melihat dunia baru ini. Begitu Zia keluar, dia, yang dibesarkan di Gurun Barat Laut, secara alami penuh dengan rasa ingin tahu tentang dunia baru ini. Namun, rasa penasarannya tidak sebesar saat si Feng mengajaknya mengunjungi kota manusia di benua Tianheng. Sekarang, Huoyu sedang duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Si Feng dan Zia berdiri dengan bangga di depan kepala ular biru itu, memandangi pemandangan di bawah mereka yang lewat dengan cepat. Pada saat ini, Zia membuka mulutnya dan berkata kepada si Feng, Saudara si Feng, karena tubuh ular Huangli ini telah muncul di dunia ini, apakah menurut muklon tubuh ular lainnya juga telah datang ke dunia ini? Mungkin saja, kata si Feng, lalu melanjutkan, tetapi mungkin juga mereka berada di dunia lain. Anda harus tahu bahwa selain benua Tianheng dan benua tanah air ini, ada banyak benua lain yang tak terhitung jumlahnya. Karena salah satu klon dewa ular dari suku naga Anda telah datang ke benua Wastelen ini, mungkin saja sisanya telah pergi ke benua lain. 1117. Doppelganger 8 Li Orochi tidaklah abadi. Ular berkepala 4 di bawah si Feng dan yang lainnya hampir dibakar sampai mati oleh tungku kekosongan besar di atas wilayah suku Nagapiton. Setelah sekian lama, kemungkinan besar Doppelganger ular lainnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ah, apa yang harus kita lakukan? Ziya membuka mulutnya dan berteriak kaget ketika dia mendengar si Feng mengatakan bahwa Doppelganger lainnya mungkin sudah tidak ada lagi. Setelah itu, ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia berkata, ras manusia ular kami dianggap sebagai ras yang relatif lemah dibandingkan ras lain di gurun barat laut. Kami sering diintimidasi oleh ras lain dan harus tunduk pada penghinaan. Kami selalu berharap 8 Dewali Orochi akan kembali ke dunia dan membawa kami kembali ke kejayaan dan kejayaan saman kuno. Faktanya, banyak di antara kita yang tidak menyangka akan kejayaan dan kejayaan saman dahulu. Kami hanya ingin menjalani kehidupan yang baik dan tidak diintimidasi oleh suku lain. Saat dia berbicara, wajah Ziya yang menggoda dan cantik menjadi sangat serius. Faktanya, suku naga sekarang menjadi suku terkuat di gurun barat laut, kata si Feng padanya. Ah, setelah mendengar kata-kata si Feng, Ziya kembali berteriak kebingungan. Dia tidak mengerti arti kata-kata si Feng dan tidak mengerti maksud si Feng. Ziya berkata, yang terkuat di suku naga hanyalah imam kita kalai. Namun alam seni bela diri imam kita hanya ada di alam Grandmaster bela diri Samsung. Di tanah Baren Barat Laut, ada banyak orang yang lebih kuat dari kita, manusia ular dan pendeta. Gadis ini, dia benar-benar mengabaikannya. Beberapa tahun yang lalu, Ratu Perikegelapan dibunuh oleh si Feng di gurun barat laut. Alam seni bela diri miliknya hanya ada di alam Grandmaster bela diri Samsung, tapi dia disebut sebagai orang terkuat di gurun barat laut. Dan alam seni bela diri gadis ini sekarang berada di alam Grandmaster bela diri bintang 5, yang cukup untuk disebut sebagai Ratu Gurun Barat Laut. Ular berkepala 4 di bawahnya tidak perlu menumbuhkan 8 kepala. Keempat kepala ini saja sudah cukup untuk memusnahkan semua makhluk di gurun barat laut. Tidak hanya gurun tandus di barat laut, tetapi bahkan seluruh benua Tianheng pun bisa musnah. Kemudian, si Feng berkata kepada gadis naif dari suku naga. Nak, kamu sekarang adalah orang terkuat di tanah tandus barat laut. Saat Anda kembali ke wilayah suku naga, mari kita lihat siapa yang berani menindas suku naga Anda. Selanjutnya, berdasarkan kecepatan kultivasi Anda saat ini, tidak akan lama lagi Anda akan mencapai alam Marsial Sage. Aku, setelah mendengar kata-kata si Feng, wajah cantik Ziya berangsur-angsur bersinar. Kemudian, dia merasakan energi kuat di tubuhnya dan tersenyum pada si Feng. Ya, kakak si Feng, ayo cepat kembali ke benua Tianheng. Aku ingin menggunakan kekuatanku untuk melindungi rakyatku. Aku tidak akan membiarkan suku naga diganggu oleh suku lain. Dalam sekejap, Ziya dipenuhi dengan semangat juang. Seluruh tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan besar. Setelah sekian lama keluar, dia juga merindukan rumah dan klannya. Benua Tianheng, wilayah timur, tanah tandus di barat laut. Beberapa saat yang lalu, tanah tandus di barat laut sedang terik panas dan bersinar dengan cahaya kemasan. Tiba-tiba terjadi perubahan besar di dunia. Kegelapan menyelimuti tanah tandus di barat laut dan tekanan kuat tiba-tiba turun dari langit. Ini, ini, apa yang sedang terjadi? Apa ini, aura yang sangat kuat? Eksistensi macam apa aura ini? Ah! Dalam sekejap, tanah tandus di barat laut, yang telah terjerumus ke dalam kegelapan, mulai mengalami kekacauan. Gelombang jeritan ketakutan terdengar dari wilayah berbagai suku di tanah tandus barat laut. Benua Gurun, hutan belantara gunung luo. Lebih dari 10 hari setelah pemuda tubuh iblis abadi yang membalikkan hutan belantara hutan belantara gunung luo akhirnya damai selama lebih dari 10 hari. Namun, pada saat ini, hutan belantara gunung luo tidak lagi damai. Tidak ada alasan lain. Ini karena sekelompok sekitar 200 orang telah memasuki hutan belantara gunung luo dini hari tadi dan merusak kedamaian hutan belantara gunung luo. 200 orang ini semuanya memiliki ekspresi arogan di wajah mereka saat mereka melihat orang-orang di hutan belantara gunung luo. Jelas sekali bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Ketika orang-orang di hutan belantara gunung luo mengetahui identitas orang-orang ini, mereka semua menghirup udara dingin dalam-dalam. Orang-orang ini terlihat sombong, tapi mereka berhak menjadi sombong. Mereka berasal dari kekuatan kuno dan kuat dari benua wastelen, gunung gue. Dan pemimpinnya sebenarnya adalah gadis suci gunung gue, Gu Yan. Dia adalah seorang anak ajaib yang terkenal di seluruh benua wastelen. Gongsun Tae Yin sudah mati. Dia mati di tangan tubuh iblis abadi. Dan petapa api berapi-api, Huoyu, bergabung dengan tubuh iblis abadi. Dalam kehampaan, gadis suci gunung gue, Gu Yan, berdiri dengan bangga. Dia dikelilingi oleh orang-orang di gunung gue. Ekspresinya dingin ketika dia melihat kerumunan di depannya. Wajah cantik Gu Yan terasa dingin. Orang-orang di depannya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mereka tidak berani bersuara. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras karena takut membuat marah gadis suci gunung gue. Membuatnya marah akan mengakibatkan pemusnahan klan seseorang. Setelah itu, Gu Yan membuka mulutnya lagi dan bertanya, Jurang nefas. Seseorang mendengar pertanyaan gadis suci Gu Yan dan segera menjawab. Jika gadis suci gunung gue merasa puas, dia mungkin akan menghadiahinya dengan senjata semi-ilahi atau teknik pertempuran semi-ilahi. Jurang nefas. Mendengar perkataan orang itu, wajah dingin Gu Yan mengerutkan kening. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah orang itu berasal dari nefas abis? Apakah kamu yakin dia pergi ke nefas abis? Gu Yan memandang orang itu dan meminta konfirmasi. Itu benar. Dia mengatakannya sendiri kepada utusan berjubah hitam dari suku penyihir gunung. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke nefas abis. Kami semua mendengarnya saat itu. Orang yang menjawab tadi buru-buru menjawab ketika mendengar pertanyaan Gu Yan. Benar, kami juga mendengarnya saat itu. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat jahat itu, nefas abis. Yang lain mengangguk setuju. Kami belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Seolah-olah dia tiba-tiba muncul di hutan belantara besar luosan. Sekarang sepertinya dia pasti berasal dari jurang nefas. Jurang nefas. Gu Yan mengulangi kata, nefas abis, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah itu, dia berbalik dan melihat orang-orang di gunung gue. Dia berteriak dengan suara yang dalam, jalan terdekat menuju nefas abis adalah ke kota es dan salju di gurun es dan salju. Turunkan urutan gunung gue. Jika ada orang di gurun es dan salju yang melihat orang itu, segera lapor ke gunung gue. Jika gunung gue mengetahui bahwa Anda tidak melaporkan orang ini, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Saat Gu Yan mengucapkan kalimat terakhir, niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Mereka yang merasakan niat membunuhnya yang sedingin es hanya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es, dan tubuh mereka segera gemetar. 1118. Gu Yan, orang suci gunung gue, telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Siapapun di hutan belantara es dan salju harus melapor ke gunung gue jika mereka melihat pemuda yang mereka inginkan. Jika mereka tidak melapor, mereka akan dimusnahkan oleh gunung gue. Perintah yang arogan dan sombong. Namun, gunung gue memiliki kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong dan sombong. Tidak ada yang berani melanggar perintah penangkapan gunung gue. Selain hutan belantara es dan salju, ada juga hutan belantara Yunli dan hutan belantara Suning yang menuju ke Evil Abyss. Gu Yan, sang suci, telah mengeluarkan surat perintah penangkapan yang sama terhadap dua daerah terlantar ini. Gu Yan ingin membunuh orang di negeri Dewa Iblis yang jatuh itu. Gu Yan bertekad untuk membunuhnya. Surat perintah penangkapan gunung gue menyapu tiga daerah terlantar seperti embusan angin. Kepingan salju berterbangan di udara saat angin dingin menderu-deru. Mengikuti petunjuk di peta, mereka akhirnya meninggalkan hutan belantara besar gunung luo di bawah penerbangan ular berkepala empat yang seperti kilat. Menurut peta, dunia es dan salju ini disebut hutan belantara es dan salju. Itu adalah area yang bahkan lebih luas dari hutan belantara gunung luo. Namun, peta tersebut menunjukkan bahwa ada kota hutan belantara es dan salju di hutan belantara es dan salju. Ada formasi teleportasi antar domain kuno di kota hutan belantara es dan salju. Si Feng pergi ke kota hutan belantara es dan salju. Kemudian, dia akan membawa formasi teleportasi antar domain kuno ke pusat benua Wastelen dan memasuki tempat jahat legendaris, Evil Abyss. Setelah memasuki hutan belantara es dan salju, Si Feng meminta gadis ular Ziya untuk kembali ke ruang prasasti darah karena dia takut dingin. Huoyu, putra suci dari tanah suci api yang berapi-api, mengembangkan kekuatan api yang menghanguskan. Setelah datang ke dunia es dan salju yang dingin ini, dia sebenarnya merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa tenang dan memahami dao api. Tubuh Huoyu sudah dipenuhi energi api. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pemahamannya tentang seni bela diri. Melihat Huoyu berhenti memahami seni bela diri, Si Feng membuka mulutnya. Segala sesuatu di dunia akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika mencapai titik ekstrim. Mungkin Anda bisa memahami dao api Anda di dunia es dan salju yang dingin ini. Cek, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Huoyu diam-diam mendengus di dalam hatinya. Jelas, dia tidak menganggap serius kata-kata Si Feng. Namun, agar iblis ini tidak tahu bahwa dia tidak menganggap serius kata-katanya, Huoyu dengan sengaja memperlihatkan ekspresi kesadaran dan berkata kepada Si Feng, Kamu benar. Bos, kata-katamu sungguh mencerahkan. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu sebelumnya? Saya telah belajar banyak. Ekspresi Huoyu tulus, seolah memang demikian adanya. Mendengar kata-kata Huoyu, Si Feng sedikit mengangguk dan berkata, Meskipun kamu sekarang adalah pelayanku, selama kamu mengikutiku dengan sepenuh hati, secara alami aku akan membiarkanmu mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Selama kamu tulus, aku akan membiarkanmu melangkah ke alam demigot bintang 4 dalam waktu satu tahun. Mendengar kata-kata Si Feng, Huoyu mencibir dalam hatinya. Dia tidak menganggap serius kata-kata Si Feng. Dia telah berada di puncak Samsung demigot realm selama dua tahun dan belum mampu menerobos. Bahkan dia dan tanah suci apinya yang kuat tidak bisa memastikan apakah mereka bisa menerobos ke alam demigot bintang 4 dalam waktu satu tahun. Namun, orang ini sebenarnya membual bahwa dia bisa membiarkan dia melangkah ke alam demigot bintang 4 dalam waktu satu tahun. Dia hanyalah seekor katak di dasar sumur yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Huoyu menunjukkan kesetiaannya kepada Si Feng dengan tatapan tulus dan berkata, Bos, sekarang aku mengikutimu dengan sepenuh hati. Tidak ada kesetiaan. Huoyu tentu saja harus mengikuti keinginan Si Feng. Siapa yang meminta, Iblis, ini menjadi begitu kejam dan tanpa ampun. Apakah begitu? Setelah mendengar kata-kata Huoyu, bibir Si Feng melengkung dan dia mengungkapkan senyuman penuh arti kepada Huoyu. Melihat Si Feng mengungkapkan senyuman seperti itu dan bahkan mengucapkan kata-kata, begitukah, Huoyu merasa bahwa pikirannya terlihat jelas dan merasa sedikit bersalah. Dia segera membuka mulutnya lagi dan berkata kepada Si Feng, Bos, baru saja saya mendengar Anda mengatakan bahwa segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika mencapai titik ekstrim. Tiba-tiba saya mendapat pencerahan. Pada titik ini, Huoyu dengan cepat berpura-pura menutup matanya, seolah-olah dia benar-benar memahami seni bela diri lagi. Melihat Huoyu yang menutup matanya lagi, Si Feng mendengus. Tentu saja, dia tidak akan mempercayai omong kosongnya. Apa yang dia maksud dengan setia sepenuh hati padanya? Penerus kekuatan kuno dan kuat seperti apa yang bersedia mengikutinya? Tanpa kontraktuan pelayan, Huoyu mungkin sudah menyerangnya. Hmm, pada saat ini, Si Feng mengeluarkan, hmm, yang terkejut dan menundukkan kepalanya lagi untuk melihat ke bawah. Dia melihat beberapa kelompok orang muncul di udara di bawah. Namun, ketika orang-orang ini melihatnya, pandangan mereka terfokus padanya. Bahkan ada dua kelompok orang yang mengikutinya dan terbang sebentar. Kaka, apakah itu orangnya? Di tengah badai salju, seorang pemuda berjaket kulit binatang berwarna putih memandang ke arah ular berkepala empat yang terbang jauh di angkasa dan dua sosok ular berkepala empat dan bertanya kepada seorang pemuda di sampingnya. Tidak salah, pemuda itu berkata dengan ekspresi serius. Itu orangnya, tapi sebaiknya kita tidak bertindak gegabuh dan berhenti mengikuti mereka. Hancurkan saja bonjade dan beri tahu mereka. Setan besar dan pria berambut merah yang duduk bersila memiliki budidaya yang tak terduga. Mereka jelas bukan orang yang bisa kita provokasi. Kamu sudah memprovokasi mereka. Namun, begitu pemuda itu selesai berbicara, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok tubuh besar muncul di samping mereka. Ular berkepala empat muncul. Si Feng dan Huoyu berdiri dengan bangga di atas kepala ular biru dan memandang kedua orang itu seperti kucing yang bermain dengan tikus. Tidak, tidak baik. Ayo lari. Melihat sosok tersebut, pemuda itu buru-buru membuka matanya lebar-lebar dan meneriaki pemuda itu dengan suara pelan. Kemudian, dua sosok muncul pada saat bersamaan. Keduanya adalah ahli yang telah melangkah ke alam demigod. Mau lari. Melihat kedua sosok itu berkedip dan bergerak cepat, Huoyu mencibir dan mengulurkan tangan kanannya. Segera setelah itu, di dunia es dan salju yang dingin, dua bola api sepanas manusia terbang keluar dari tangan Huoyu dan mengejar dua orang yang melarikan diri. Ah, ah, segera, dua jeritan ngeri terdengar di depan mereka. Kedua bola api yang diluncurkan oleh Huoyu segera menyusul kedua sosok tersebut. Kedua sosok itu langsung ditelan oleh dua bola api tersebut. Namun, pada saat ini, kedua bola api itu tiba-tiba terbang kembali ke arah Si Feng dan Huoyu. Bang, bang, kedua bola api itu terbang kembali ke ular biru dan menghilang. Kedua sosok yang telah tertelan itu muncul kembali dan jatuh di atas kepala ular biru itu. Si Feng menatap kedua orang itu dengan dingin dan berkata dengan dingin, katakan padaku. Mengapa Anda mengikuti kami? Siapa yang kamu informasikan dengan memecahkan Bon Jade? 1119. Ketika Si Feng diinterogasi oleh kedua bersaudara itu, keduanya cukup jujur dan dengan cepat menjelaskan keseluruhan cerita. Alasan mereka mengikutinya adalah karena gadis suci gunung gue secara pribadi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Mereka memecahkan tulang giok dan menggunakannya untuk mengirim pesan ke gunung gue. Aku mohon, tolong lepaskan kami. Kami terpaksa melakukan ini. Jika kami tidak melapor ke gunung gue saat kami melihatmu, gunung gue akan memusnahkan seluruh klan kami jika mereka mengetahuinya. Ribuan musuh kita akan terlibat karena kita. Setelah menceritakan keseluruhan cerita pada Si Feng, pemuda itu memohon pada Si Feng dengan wajah pahit. Suaranya penuh ketidakberdayaan. Tolong lepaskan kami. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Setelah itu, pemuda itu dengan sedih memohon belas kasihan pada Si Feng. Gunung gue. Setan ini sebenarnya punya dendam terhadap gunung gue. Dan wanita jalan kecil itu, Gu Yan, yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya. Huoyu bergumam dalam hatinya. Untuk sesaat, dia sepertinya memikirkan sesuatu di benaknya. Keluar dari sini, Ben Sao. Si Feng berteriak dingin pada kedua bersaudara itu. Mendengar kata-kata Si Feng, kedua bersaudara itu langsung merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka buru-buru mengangguk pada Si Feng dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena tidak membunuh kami. Terima kasih karena tidak membunuh kami. Terima kasih. Saat mereka berterima kasih padanya, kedua bersaudara itu buru-buru melintas dan segera berteleportasi. Haha. Namun, pada saat ini, Tawa yang menyeramkan dan dingin tiba-tiba terdengar. Tawa menyeramkan ini datang dari Huoyu, yang berada di samping Si Feng. Dia sudah mengulurkan tangan kanannya ke depan dan mengangkatnya sedikit. Kelima jarinya sedikit terbuka, dan kekuatan panas yang tak terlihat muncul di tangannya. Ah! Ah! Dalam kehampaan di depan, dua jeritan yang sangat melengking segera terdengar. Segera setelah itu, sosok kedua bersaudara yang baru saja muncul dan menghilang itu muncul kembali. Tubuh mereka telah ditelan oleh dua bola api yang menyala-nyala sekali lagi. Tapi kali ini, bola api yang menelan mereka tidak membuat mereka terbang, dan langsung membakar kedua bersaudara itu hingga menjadi ketiadaan. Setelah membakar kedua bersaudara itu sampai mati, Huoyu menoleh dan menatap Si Feng. Pada saat ini, Si Feng juga sedang menatapnya. Senyuman puas muncul di wajah Huoyu saat dia berkata kepada Si Feng, Bos, biarkan aku menangani hal semacam ini di masa depan. Saya bersedia menjadi jahat demi Anda. Menurut sifat, Iblis, yang kejam dan jahat ini, Huoyu percaya bahwa alasan, Iblis, ini menyuruh kedua bersaudara itu untuknya sekarang adalah untuk membuat mereka berpikir bahwa mereka telah mendapatkan kembali harapan untuk bertahan hidup. Kemudian, pada saat harapan mereka mencapai puncaknya, dia akan memadamkan harapan mereka. Ini, itu sungguh kejam dan jahat. Mungkin hanya, Iblis, ganas dari nefas abis yang bisa memikirkan hal seperti itu. Huoyu berpikir dalam hati. Dia sepertinya lupa bahwa hal keji yang barusan adalah perbuatannya, atau imajinasinya. Ben Sao menyuruh mereka berduanya lah. Kenapa kamu membunuh mereka? Si Feng menatap Huoyu dengan dingin dan menanyainya. Dia tidak licik seperti Huoyu. Jika dia ingin melepaskan kedua bersaudara itu, dia harus melepaskan mereka. Jika dia ingin mereka mati, dia pasti sudah membunuh mereka sekarang. Ketika Si Feng memandang Huoyu, Huoyu segera merasakan bahwa wajah orang ini dingin. Untuk sesaat, dia benar-benar merasa kedinginan. Aku, untuk sesaat, Huoyu kehilangan kata-kata dan hanya bisa mengucapkan kata, aku. Kemudian, Si Feng berkata dengan dingin, perkataan Ben Sao adalah perintah. Ini pertama kalinya, tapi ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Jika kamu tidak mematuhi perintah Ben Sao lagi, Ben Sao tidak akan memaafkanmu. Setelah dia selesai berbicara, Si Feng mengalihkan pandangannya dari Huoyu dan tidak lagi memperhatikannya. Ketika Si Feng membuang muka, Huoyu merasakan tubuhnya menjadi ringan. Iblis, ini, sekarang, di bawah aura, iblis ini, dia benar-benar merasakan begitu banyak tekanan. Iblis, ini beberapa tahun lebih muda darinya, dan wilayah kekuasaannya satu bintang lebih rendah darinya, tetapi dia sebenarnya memiliki aura seperti itu. Apa latar belakangnya? Semakin banyak Huoyu berinteraksi dengan, iblis ini, semakin dia merasa bahwa, iblis ini luar biasa. Semakin dia merasa bahwa, dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Ambillah masalahnya sekarang. Meskipun, iblis ini berkata demikian, apakah dia benar-benar tidak ingin dia membunuh kedua orang itu? Apakah dia benar-benar menentang keinginannya? Jika dia benar-benar melakukannya, dengan karakter kejam, iblis ini, mengapa dia tidak menyiksanya dan membiarkannya pergi? Semakin Huoyu memikirkannya, semakin dia merasa bahwa masalah tadi tidak sesederhana kelihatannya. Setelah Sifeng mengabaikan Huoyu, kekuatan jiwanya menyebar ke segala arah lagi. Namun, Sifeng sudah merasakan bahwa kematian kedua bersaudara itu telah menyebabkan kejutan besar bagi orang lain. Banyak orang yang baru saja mulai mengikutinya tidak berani mengikutinya lagi. Namun, sekarang Gunung Gue telah mengeluarkan perintah buronan untuknya, mereka harus terus-menerus melaporkan keberadaannya. Tidak lama kemudian penduduk Gunung Gue memasuki hutan belantara es dan salju. Tampaknya perjalanan menuju kota hutan belantara es dan salju tidak akan mudah. Dua bersaudara dari suku Serigala Salju Ilahi dibunuh oleh mereka. Kedua orang ini memang kejam. Setelah kita melaporkan keberadaan mereka, sebaiknya kita tidak mengikuti mereka. Di dunia es dan salju, sekelompok orang berdiri dengan bangga di tengah angin dan salju. Mereka melihat ular berkepala empat di kejauhan dan dua sosok di ular itu, dan seseorang berkata dengan keras. Kamu benar. Mereka terlalu kuat untuk kita provokasi. Selain itu, mereka sangat kejam. Apapun yang terjadi, kami telah menyelesaikan tugas kami. Ayo pergi sekarang. Hem. Hem. Benar. Ayo pergi. Bos, bagaimana kamu menyinggung Gu Yan dari gunung gue itu? Huoyu bertanya lagi pada si Feng saat ular berkepala empat itu masih terbang dengan kecepatan tinggi. Dia melihat bahwa aku tampan dan ingin menikah denganku. Pada akhirnya, aku sangat tidak rela dan mempermalukannya. Karena itu, dia mulai memendam kebencian terhadapku. Si Feng berbicara, membalas kata-kata Huoyu. Mustahil. Mendengar jawaban si Feng, Huoyu langsung terkejut. Setelah itu, dia menambahkan, ada seorang putra suci dan seorang putri suci di gunung gue. Dikatakan bahwa putri suci setiap generasi harus menikah dengan putra suci. Wanita jalan kecil itu, Gu Yan, seharusnya menikah dengan bocah nakal Gu Tian Feng itu. Ah, benarkah? Si Feng menjawab dengan lemah, aku tidak tahu tentang ini. Jika aku tahu, aku akan menghinanya dengan mengatakan bahwa dia adalah wanita longgar yang tidak mematuhi kebajikan seorang wanita dan berselingkuh. Huh, Anda hanya membual. Huoyu mencibir ke dalam. Tentu saja, dia tidak akan percaya pada omong kosong si Feng. 1120 Ekspresi si Feng tidak berubah saat menyebutkan gadis suci gunung gue, Gu Yan, tanpa malu-malu mencoba memaksanya untuk menikahinya, seolah-olah hal seperti itu memang ada. Namun, apapun yang terjadi, Huoyu tidak akan mempercayainya. Namun, Huoyu telah membayangkan beberapa hal yang mungkin dilakukan, iblis ini untuk menyinggung perasaan Gu Yan kecil itu. Dalam benaknya, penampilan buruk dari iblis jahat ini muncul, mengandalkan ular berkepala empatnya untuk menjatuhkan Gu Yan ke tanah, sebelum melakukan hal-hal tidak berperasaan itu pada wanita jalan kecil Gu Yan itu dengan cara yang gila. Itu sangat mungkin. Huoyu berpikir lagi. Dia yakin bahwa dia lebih kuat daripada Gu Yan kecil itu. Namun, bahkan dia dikalahkan oleh kekuatan, berkepala empat, dari, iblis ini, belum lagi si kecil Gu Yan. Terlebih lagi, iblis ini mampu melakukan segala macam hal gila. Iblis, ini, dia benar-benar tidak punya hati. Ah, kenapa aku tidak mengenal, iblis ini lebih awal. Kalau begitu, setelah iblis ini selesai, mungkin aku juga bisa. Huoyu memikirkan Gu Yan si kecil itu. Wajahnya yang dingin dan angku, kulitnya yang putih dan halus, serta tubuhnya yang indah, lembut dan lembut memang sangat menggoda. Huoyu pernah bertanya kepada para tetua Tanah Suci Huoyu tentang fakta bahwa ada seorang suci di Gunung Gu E dan pasukan lainnya. Huoyu tahu bahwa Tanah Suci Huoyu adalah kekuatan kuno yang tidak lebih lemah dari Gunung Gu E sama sekali. Namun, mengapa Tanah Suci Huoyu tidak memiliki orang suci dengan bakat tak tertandingi dan penampilan tak tertandingi seperti Gunung Gu E. Terlebih lagi, dia adalah tipe orang yang hanya akan menikahi Putra Suci. Namun, tidak ada hasil. Tetua Tanah Suci Huoyu itu langsung mengabaikannya, Putra Suci. Ini benar-benar tidak ada habisnya. Si Feng menyadari bahwa sosoknya terus-menerus melewati badai salju ini, dan pada akhirnya, ada orang yang terus-menerus muncul, diam-diam menatapnya dan diam-diam mengikutinya. Meski perintah penangkapan Gunung Gu E memang berlebihan, yang akan memusnahkan seluruh marga orang yang tidak melapor kepadanya. Namun, aku tidak punya permusuhan dengan orang-orang di hutan belantara es dan salju ini, namun, mereka mengkhianatiku demi nyawa mereka. Setelah mereka melaporkan keberadaan mereka ke Gunung Gu E, jika Gunung Gu E mengirimkan beberapa lawan yang tidak dapat mereka lawan, maka mereka mungkin akan mati dengan mengenaskan. Dengan temperamen wanita itu, Si Feng percaya bahwa jika dia benar-benar jatuh ke tangannya, dia tidak akan mengalami kematian yang mudah. Lalu, wajah Si Feng menjadi dingin. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya berdarah, dan pedang haus darah, senjata demigot bintang 2, muncul di tangannya. Kemudian, Si Feng menikamkan pedangnya ke langit. Esensi pedang yang tak kasat mata dan dingin muncul dari pedang haus darah, dan pancaran pedang berwarna merah darah melesat ke langit. Pada saat ini, karena kemunculan cahaya pedang berwarna merah darah ini, angin dan salju tiba-tiba berhenti. Rasa dingin yang lebih dingin melanda segala arah. Pada saat ini, Si Feng berteriak dengan dingin, Ben Sao telah datang ke hutan belantara es dan salju. Dengan ini saya umumkan bahwa jika Ben Sao menemukan seseorang yang mengkhianati Ben Sao, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin Si Feng menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Suara dingin itu masih bergema di langit. Ben Sao telah datang ke hutan belantara es dan salju. Dengan ini saya umumkan bahwa Ben Sao telah datang ke hutan belantara es dan salju. Jika Ben Sao menemukan seseorang yang mengkhianati Ben Sao, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang merasakan niat membunuh yang dingin dalam suara dingin itu. Banyak orang terkejut dengan niat membunuh yang dingin itu. Mereka kemudian dengan cepat bergerak ke arah berlawanan untuk melarikan diri. Hmm, pada saat ini, wajah Si Feng menjadi dingin sekali lagi. Dia merasakan dengan kekuatan jiwa bahwa seseorang di belakangnya telah mematahkan batu giyok putih di tangannya setelah mendengar kata-katanya. Dia mendekati kematian. Segera, sosok Si Feng tiba-tiba muncul. Sosoknya menghilang bersamaan dengan cahaya pedang yang melonjak ke langit. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan mantel kulit binatang berwarna putih. Budidaya bela dirinya hanya di alam Kaisar Bela Diri Bintang 2. Ketika dia melihat orang yang dicari oleh Gunung Gue, meskipun dia bisa mendengar niat membunuh sedingin es dari orang itu, dia tetap dengan tegas mematahkan tulang giyok di tangannya. Mereka memberitahu Gunung Gue tentang keberadaan orang yang mereka inginkan. Segera setelah itu, pria parubaya itu menemukan bahwa sesosok tubuh diam-diam muncul di depannya. Niat membunuh yang sangat dingin dan kuat yang menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali menyerangnya. Melihat pemuda yang penuh dengan niat membunuh ini, pria parubaya itu membelalakan matanya dan berkata dengan ngeri, Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada permusuhan di antara kita. Tidak ada permusuhan. Anda memberitahu Gue Mountain tentang keberadaan Ben Sao dan meminta mereka membunuh saya. Kamu baru saja mengabaikan kata-kata Ben Sao. Si Feng berkata dengan dingin. Ini, tidak ada jalan lain. Gue Mountain memerintahkan kami harus melaporkan keberadaan Anda ketika kami melihat Anda. Kalau tidak, klan kita akan dimusnahkan, kata pria parubaya itu tanpa basa-basi. Kata-kata Gue Mountain adalah kata-kata, tapi kata-kata Ben Sao bukan. Si Feng bertanya dengan dingin lagi. Ini, bagaimana ini bisa sama? Itu adalah gunung gue. Gunung gue sedang mencarimu. Jika mereka ingin kita melakukan ini, kita harus melakukannya meskipun kita tidak menginginkannya. Kita tidak bisa tidak taat. Dan aku tidak punya permusuhan denganmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Pria parubaya itu masih berbicara tanpa basa-basi. Seolah-olah wajar baginya untuk mengkhianati keberadaan Si Feng demi melindungi dirinya sendiri. Di sisi lain, Si Feng tidak bisa membunuhnya. Logika macam apa ini? Si Feng tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan orang ini dan berteriak dengan dingin. Teriakan Si Feng bergema di salju dan es, mereka yang tidak mematuhi Ben Sao akan dibunuh tanpa ampun. Mereka yang tidak menaati Ben Sao akan dibunuh tanpa ampun. Mereka yang tidak menaati Ben Sao akan dibunuh tanpa ampun. Pedang di tangan Si Feng bergerak sedikit, dan ekspresi kengerian yang ekstrim muncul di wajah pria parubaya itu. Lalu, kepala pria itu terbang ke langit. Darah merah cerah segera menyembur keluar dari mayat tanpa kepala dan melonjak menuju Si Feng. Jiwa yang terbang langsung dimakan oleh pedang haus darah. Mayat pria parubaya tanpa kepala dengan cepat berubah menjadi mayat yang layu dan jatuh menuju salju dan es tak berujung di bawah. Pada saat yang sama, sosok Si Feng melintas lagi dan menghilang. Ketika Si Feng muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala ular biru dan di samping Huoyu. Si Feng berkata kepada Huoyu, mulai sekarang, kamu akan menjadi jahat bagiku. Jika ada yang mengikuti kita lagi, bunuh mereka. Jika ada yang mematahkan tulang giok dan mengkhianati kita ke gunung gue, bunuh mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.